di arena 24 24 gantangan gaspol apanya di gas burungnya siapa burungnya orang-orang itu ada kupu-kupu kecil Bang begitu diembunkan burung makan itu batuk-batuk burung sakit itu orang yang akhirnya tidak mempercayai dimuntuh ternyata nggak bagus bukan karena salah tempat-tempat yang pertama yang harus kita lakukan adalah burung itu tetap harus diasingkan karena kalau mendengar dengan sejenisnya reaksi dia tetap ada hari Sabtu kita kasih jangkrik tapi minumnya sedikit hari Minggu paginya kita kasih jangkrik airnya ambil jemur sebentar itu burung haus baru kita bajak daun saga Bang nanti kalau beberapa hari dengan pakai daun saga itu si lendir sudah turun kotoran itu biasanya ngeplek putih ataupun lendir bening ngeplek nih di kotorannya dibuang melalui pembuangan itu jangan lupa like comment share dan subscribe arena 24 24 gantangan gaspol keren banget keren banget sih keren banget iyaloh keren kameranya yang keren kok motor-motor kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di video ini kembali kita bertemu sama bos dikin bosnya murai batu obyokan Iya masih bersama senior di komunitas murai batu brother forever forever mungkin beberapa video yang sudah kita tayangkan kita review koleksi jualannya kita review burung yang sudah juara yang harganya bakat ratusan juta cuma di video ini kita akan sharing berbagi ilmu lagi nih dan untuk teman-teman yang sudah like comment and subscribe di channel YouTube arena 24 terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang baru aja bergabung dengan arena 24 yang sudah klik video ini terima kasih banyak untuk anda dan khusus untuk penggemar murai batu jangan diskip video ini jangan diskip karena ini ilmu banget loh kebetulan bersama ahlinya dan kemarin tuh ada yang komentar gini Om Dikin itu videonya jadi potong gini jadi potong gini jadi potong gini jadi ini kan kita belum lama nih konten jadi kita belum matching bagaimana Om Dikin ini betul-betul ketika kita tanya Masa Rawatan dari asap-asap betul-betul dijelaskan tapi dalam hal sisi yang berbeda jadi untuk tidak keluar dari topik awal kan satu persatu nih iya iya jadi kita urutin kalau bikin kagak dia mah Bro yuh aja raja dia mah hahaha saking saking ingin berbagi sih tapi nantikan durasinya kan jadi kepanjangan makanya kita batasi per video iya dan di video ini yang akan kita bahas gimana banyak temen-temen mempunyai masalah trouble di burung yang sudah sering dilombakan bahkan burung yang sudah berprestasi burung sudah jadi kadang-kadang kan pemain burung ini perawat burung atau pemilik burung lomba ini kan suka egois maunya burung ketika juara dimainin terus tanpa memperhitungkan kesehatan kesehatan burung kadang-kadang ya itu bukan kadang-kadang lagi pak 99 persen hahaha hahaha dan yang sering kita jumpai ketika burung ini jadi cerah ya ada burung yang bahkan suaranya jadi hilang ya awalnya buat tolong tembus yuri tiba-tiba di rumah aja cuma ngakniku ngakniku ini penyebabnya sebetulnya gini kadang-kadang orang itu bertanya di beberapa orang yang tidak sepaham dengan kemauan dia Bang misalkan gini itu burung lu harus diembun dari jam sekian jam sekian dia ikutin padahal situasi di situ itu itu tidak memungkinkan lingkungannya misalkan rumah dia itu dekat lampu yang terang itu ada kupu-kupu kecil Bang begitu diembunkan burung makan itu batuk-batuk burung Bang sakit itu orang yang akhirnya tidak mempercaya diembun itu ternyata nggak bagus bukan karena salah tempat itu aja iya ya bahkan ada kupu-kupu yang bikin mati loh betul kupu-kupu yang kecil itu bisa bikin mati karena posisi gini Bang kalau burung itu makan kupu-kupu yang dihajar pertama adalah cairannya aja minuman terus minum terus begitu minumnya kosong nggak minum sedikitpun dalam waktu beberapa menit bahkan mungkin ya bisa lima menit itu bisa mati Bang karena dia itu nelan air itu bukan karena haus Bang ingin melepaskan yang ada di tenggorokan itu itu bisa menyebabkan burung rusak juga bisa rusak banget kitanya bulu-bulu itu kali bulu-bulu kupu-kupu itu seperti larong dia nempel kena air pun belum tentu dia luntur gitu hanya air-air tertentu yang bisa melunturkan itu untuk diproses di pencernaannya itu salah satu menyebab terus lomba yang terlalu sering bisa nggak merusak bisa kalau lomba misalkan satu minggu dia geber tiga kali mungkin awalnya kuat sama aja kita kita umpamakan kita manusia Bang hari ini kita lagi balap-lari menang besoknya langsung menang tapi kalau terus-terusan begitu kan organ kita juga nggak bagus sama posisi burung makan kita pakai daging terus bukan nambah kalau memang itu menambah protein secara gizi akan tetapi kalau dimakannya berlebihan juga kan jadi ya kalau manusia juga kan jadi PAB sama juga burung burung kalau dilombakan pasti didongrek Oh ya pasti kan karena itu berlebihan si burung nanti akhirnya operbirahi operbirahi akhirnya dia tenaganya enggak ada walaupun dia proteinnya tinggi karena kurang jemur kurang umban nggak kurang istirahat akhirnya dia ngelombok juga jadi faktor suara hilang ini anda betul-betul faktor karena terganggu kita suaranya betul ada yang terganggu badannya badannya jadi nggak mau gacol ngeplong betul pengaruh dia nahan jadi nahan aturan dia teriak kencang dia tahan dia tahan karena dia memikirkan kehidupannya dia juga dalam arti kan kalau gua teriakin ini gua maksakit akhirnya kita ya obat itu yang saya review dari video sebelumnya bahwasannya saya sih pengennya yang alami-alami aja gitu loh Bang nah ini masalah alami-alami berarti kan untuk penanganannya sekarang kita garis bawahi dulu kita pisahkan burung yang karena eh faktor rusak dulu deh diarah mungkin maka sesuatu jadi bener-bener memang kita tanya kita suaranya rusak jadi bukan dia suaranya nggak ada tuh bukan karena kondisinya yang lagi enggak fit penanganannya pakai yang alami-alami aja ya pakai apa sih yang pertama yang harus kita lakukan adalah burung itu tetap harus diasingkan karena kalau mendengar dengan sejenisnya reaksi dia tetap ada walaupun kondisinya lagi enggak fit dia reaksi ada ini memper apa ya memperlama dia sakitnya kita asingkan nah untuk obat yang alami saya bilang tadi itu selama ini sih dari dulu saya dari jamannya masih di SD saya udah menara burung itu ya saya pakai daun saga Bang nah dan saja begini Om dikit sebelum kita ke fungsi daun saganya ya ya ini dari awal saya tekankan bahwa ini eh yang faktor memang kita suara rusak ke tanah ini kita mengindikasikan mengindikasikannya bisa nggak Oh ini rusak karena memang sakit Oh ini kita suara rusak atau Oh ini karena ada hal lain termasuk paling nahan itu ya kita bisa melihat nggak bisa kasih Bang jadi gini seperti apa kalau burung yang makan kupu-kupu kecil dia akan seperti bangkis burung itu seperti batuk kalau manusia batuk dibangkis gitu kan dijemur pun itu makan-makan parah Bang kalau kalau mati dari tangan itu mati itu karena dia ada yang yang kutu tenggorokanya setahu saya sekali lagi saya bukan so pinter so tahu hanya pengalaman saya aja ya berbagi saya berbagi pengalaman saya ya bahwasannya kalau untuk burung yang seperti menggunakan air biasa aja itu tidak bisa turun makanya pakai daun saga itu rusak bangkis seperti itu kalau burung yang kalau terlalu sering dilombakan semua dokter manusia pun bilangnya kalau lagi sakit suruh istirahat makanya diistirahatkan jangan maunya kita tapi maunya burung itu yang dari awal disabila luka bangkis ya ada kenala kalau yang 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 ini tetap burung mungkin agak-agak merugut atau gimana dia dia kalau kalau burung yang ternak kupu-kupu yang nahan kalau yang nahan dia biasanya rentak badan Bang sehingga dia enggak bergairah itu akhirnya takutnya kalau kelamaan dibiarkan seperti itu nanti dia faktornya kurang Bang ah jadi faktor kurang sekarang sekarang dosa ini kita pisahkan ke yang luka deh ya cara penggunaannya daun saga ini ada beberapa teman-teman itu yang mengisyaratkan kalau anak bayi batuk pun pakai daun saga itu direbus seperti itu akan tetapi kalau untuk burung selama ini yang saya lakukan adalah petik beberapa lembar itu langsung kita bejek di dalam cepuknya air cepuk separoh kita bejek sampai warnanya hijau ya itu kita baru minumkan ke burung tapi prosesnya enggak semudah langsung kasih diminum sama burungnya kita juga harus pada saat kita enggak mau jamu tapi karena kita butuh minum air diminum bagaimana caranya ya kita jangan minum dulu kemarin ya begitu lihat jamu karena itu air kita minum juga sama dengan burung hari Sabtu kita kasih jangkrik tapi minumnya sedikit hari Minggu paginya kita kasih jangkrik airnya ambil jemur sebentar itu burung haus baru kita bejek daun saga Bang nanti kalau beberapa hari dengan pakai daun saga itu silendir sudah turun kotoran itu biasanya ngeplek putih ataupun lendir bening ngeplek di di kotorannya dibuang melalui pembuangan itu itu jangan takut itu tetap burung sehat akan mengeluarkan lendir tetapi untuk proses makanannya itu biasanya nanti protein yang betul-betul burung fit tetungannya dia nyepah dari mulut jadi proses pemberiannya agak sedikit kita paksa haus ya ketika udah diminum efeknya di kotorannya nanti agak berlendir betul berlendir ya jangan takut bukannya burung itu sakit misalnya akan sembuh terus nyepahnya beda lagi nyepahnya beda burung kondisi nyepahnya besar itu itu artinya kalau menurut saya itu belum siap Bang dia tuh masih belum terpilih semua yang dikeluarkan dari mulutnya itu belum teresap tapi kalau udah nyepahnya kecil itu burung siap dia udah bener-bener sehat fit jadi selama nyepahnya masih belum normal masih gede dan saja masih terus diberikan daun saja itu pemberian dalam waktu tiga hari berturut-turut nanti berarti satu minggu nanti kalau masih begitu kasih lagi tiga hari lagi Oh nggak boleh terus-terus Bang ibaratnya kita obat juga kalau terus-terusan jadi bukan obat ini menarik menarik banget loh menarik banget jadi tiga hari ini kan berturut-turut tidak satu minggu kita lihat ya ya ketika belum ada perubahan berikan lagi tiga lagi lagi Iya sampai nyepahnya agak kecil ya kalau posisinya pasti sebetulnya udah burung sehat akan tetapi untuk fitnya burung eh eh keseimbangan antara emosi dan jiwa taruhnya itu nanti posisinya sih banyak kecil Bang kalau masih itu burung sehat akan tetapi dia jentuk jiwanya belum masih labil Oh ya ya terus 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 itu kan faktor metal metabolisme tubuhnya ya betul terus kalau secara maka secara pendengaran Apakah ada perubahan dari volume burung itu secara volume kalau burung yang masih rentak gitu Bang pasti dia suruhnya pelan Bang pelan pelan karena menahan di sini kita yang di sini tuh banget loh dia menggambarkan membuka eh suaranya itu dari rongga kalau kalau masih sakitnya di sini dia nggak mungkin kita misalkan pada saat sakit gigi kita ngomongin juga begini loh betul tapi kita kalau lebih sehat semua kita ngomongin juga enak seperti itu jadi usahakan setelah kita pakai itu pasti dia akan perubahan adalah ya suaranya banget lebih kenceng ketika memang suaranya belum normal lagi seperti awal itu bisa menandakan bahwa itu burung itu masih sakit dan terapi dosa tetap harus lakukan atau bagaimana enggak juga jadi ini kalau setelah terapi dua dua kali seperti itu dua kali lihat kotorannya kalau kotorannya dia masih agak besar-besar itu tinggal kurang-kurang jemur tapi kalau dia udah udah mulai padat itu udah perlu sehat tinggal tinggal jemur lagi tapi kalau masih encer itu betul-betul masih sakit tetap diasingkan tetep diasingkan tidak perlu dimanikan dulu mungkin jangan dulu kalau dimanikannya itu kalau yang burung lagi sakit itu ya seminggu sekali itu cukup manusia aja kan selimutan dulu banget ya bener-bener dulu kan jadi tetep mandi dilakukan tapi misalkan dia seminggu bisa tiga kali atau dua kali ini jangan dimanikan dulu udah sekali aja ya biar sampai dia enggak kena air banget ya kan dia masih agak gato kan kotornya nempel di ekor biasanya ini proses ini biasanya dua kali terapi itu yang menurut pengalaman om bikin oke itu bisa tuh bisa Insya Allah sih bisa kalau emang burung itu kita diasingkan dia tidak ada interaksi dengan burung sesuatu jenisnya dia bisa Insya Allah bisa cuman kan kadang-kadang ada beberapa teman-teman diobatin Iya tapi masih satu mencampur dengan burung-burung kacor lainnya sama aja kita kata dokter jangan makan cabe jangan makan sambal kita masih makan walaupun diobatinya begitu aja Bang jadi betul-betul udah harus diasingkan betul-betul jadi itu mempengaruhi banget itu apa penyembuhan ya betul ya titip temenlah yang ada murai pertumbuhan juga ketika pinta suaranya lagi rusak lagi serak terus tiba-tiba di rumah masih ada suara burung ada kepancing itu bukan menyembuhan juga mungkin jadi lambat ya jadi susah ngukur ya Om dikira bagaimana enggak nanti pada saat sembuh pun dia daya efektornya berkurang orang yang agar ngedon Bang dalam pola pikirnya dia lagi sakit itu kan dia berkurang emosinya berkurang lebih takut sama kayak kita sakit lebih takut Iya ya betul tapi begitu kalau udah diasingkan dia sembuh melihat burung lawan pede lagi nanti lagi pengharu jadi jadi ini makin menarik begini nanti akan kita buatkan video Bagaimana menaikkan mental burung boleh om dikirnya boleh boleh aja selain daun saga biasanya apalagi yang dilakukan oleh om dikir jadi gini pada saat burung itu memang ada trouble pada kesehatannya kita coba dah memisahkan untuk extra foodingnya dalam arti ini kan adalah jangkrik Bang jangkrik itu tolong itu jangkrik dipisahkan dimana jangkrik itu memakannya wortel kejucur jahe itu adalah herbal dari Tuhan yang ciptakan dimakan jangkrik jangkriknya dimakan sama burung burungnya dapat makanan yang sehat ya ikut ikut sejam jamu alami ya Iya nggak usah pakai obat AIW kita ya mau maaf ya selama ini pakai obat dan manjur lanjutkan aja ya silahkan itu kan faktor kepercayaan kepercayaan masing-masing orang iya masing-masing orang punya ini yang berbeda akan tetapi ya kita coba dulu dah dari kesehatan itu ya nanti kalau pun udah ini pakai pendongkrak kalau saya lihat sih sebetulnya kalau vitamin vitamin tuh pendongkrak aja cuman banyak orang itu menyalah gunakan Bang misalkan kasih aja dua tetes lima tetes kasihnya hanya akhirnya begitu rusak bilangnya obat ini pengennya cepet sembuh instan dikasihnya Iya ketika memang menggunakan bahan-bahan kimia udah pasti ada efek sampingnya dosis tapi kalau menggunakan daun saga bahkan jangkriknya ini dikasih makan yang bagus itu efek sampingnya kan mungkin enggak ada secara kimiawi loh nggak ada nggak ada nggak ada berarti kesimpulannya gini bro ada baiknya kita ini mencegah daripada mengobati tuh tidak hanya untuk kita aja untuk jagoan kita juga harus dilakukan tadi tadi disampaikan oleh Om dikit bahwa jangkrik yang kita beli dari tukang burung atau dari manapun itu dineutralisir dulu dipisahkan jangan dikasih makan kebunung kita kita akan biasakan dari beli toko langsung kasih ada baiknya ini jangkrik dikondisikan dulu nih ya dikasih pakannya jahe kencur wortel wortel ya itu kalau yang burung sakit aja sebenarnya Bang kalau untuk burung-burung yang udah yang masih sehati yang penting pada saat beli jangkrik itu dipisahkan mana karena setiap beli jangkrik dalam karung bentuk karung itu pasti banyak yang mati di bawahnya itu kalau dicampurkan dengan disitu apalagi disitu makanannya cuman klaras aja daun pisang aja yang udah kering itu kan makanya diganti segera diganti kasih daun-daunan yang sekiranya itu emang makanan jangkrik sekarang bahkan lebih parah nih bro dulu pakai klaras daun pisang udah tua tuh menurut gue itu memang alami banget sekarang mereka kardus bekas telur loh betul bekas telur itu bohong maaf bro telur ayam-ayam petelur itu kan banyak menggunakan bahan gini yang mereka itu dari pakannya segala macem ya tidak menutup kemungkinan juga ini mengandung virus-virus yang kita Pak nggak tahu yang nggak kasat patah jadi ada baiknya kita dari awalnya bersih kandang sudah pasti bahkan ada yang melakukan bersih kandang itu disemprot antibakteri itu anti-anti jamur katakanlah seminggu sekali kadangnya bahkan dijemurkan di semprotin kan gitu tujuannya jangan sampai kita ya itu lebih baik mencegah daripada mengobati jadi dari awal kita melakukan kesaharian kita merawat bulu kita ini sangat paruh dengan kesahatan bulu kita belum belum lagi faktor X lah pancaroba itu beda lagi ada lagi om itu dia kalau faktor pancaroba itu kan biasanya dari beberapa tipe burung yang ekstra panas terus juga ekstrapoding kita harus menyeimbangkan bagaimana karena kita nggak ngerti bahasa burung ini begitu pusing hujan panas itu tidak seimbang Bang betul suhunya suhunya tidak seimbang stabil sehingga saya menggunakannya lampunya bukan yang seperti ini Bang nanti pakai lampunya jangan pakai lampu yang eh yang kuning itu pijar pijar lampu pijar itu akan hangat lebih bagus lebih bagus ya kalau ini kan cuman terang Bang ya tapi kalau ini pijar hangat setidaknya yang membantu untuk sirkulasi daya tahan tubuh burung juga tuh sip and strip gimana burung yang sakit jadi sehat yang sakit suara itu memang menjadi kecebasan kita banget dan karena ini udah janisa dan saya rasa video ini udah cukuplah memberikan eh penjelasan untuk temen-temen silahkan yang percaya dikuti ya yang pasti ini pengalaman Om Dikin tuh kita tunda dulu Isa dan nanti akan ada video-video lagi yang akan kita bahas bersama Om Dikin ya Oke terima kasih banyak segitu aja video kita yang belum subscribe jangan lupa di subscribe yang baru aja mampir di channel YouTube Arena24 terima kasih banyak untuk anda semua selamat menikmati